Aku punya masalah Tuhan Masalah apa? Ada seseorang yang membenciku dan selalu ingin menjatuhkanku Itu bukan masalahmu, itu masalah dia Tuhan, aku stres, semua yang kukerjakan sepertinya tidak ada yang beres Kau tidak stres, kau hanya lelah Lelah? Lelah memikirkan yang seharusnya bagianku Sekarang tidurlah Aku heran kenapa dia selalu membenciku Dia tidak membencimu Dia hanya belum bisa mencintai dirinya sendiri Tuhan, aku tidak suka dia selalu ikut campur urusanku Jangan marah Aku cuma ingin tahu apa yang menyebabkan dia bersikap seperti itu dan siapa yang mempengaruhinya Jangan mencampuri urusan orang lain Tuhan, mengapa aku begitu lemah? Mengapa aku mudah sekali menangis? Air mata dapat membersihkan hati dan menjernihkan batinmu Menangislah Aku tidak berhasil Tuhan, semuanya gagal total Gagal itu wajar Ini sebenarnya karena mereka tidak mendukungku Mereka kurang berjuang keras Satu lagi, mereka kurang serius Kegagalan yang paling total adalah saat kau menyalahkan orang lain atas kegagalanmu Tuhan, kapan aku bisa hidup lebih berkecukupan? Saat kau berani dan mampu berkata cukup Kalau aku berkata cukup, apa itu berarti aku pasti berkecukupan? Keliatannya kau belum berani dan mampu Tuhan, mengapa orang lain selalu tertawa bahagia? Mereka menutupi air mata mereka Dengan senyum dan tawa Dengan cara membuat orang lain berpikir mereka bahagia Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku melakukan kesalahan? Ada kalanya pelajaran berharga hanya bisa didapat bila kau mengalami kesalahan terlebih dahulu Jadi, apa yang harus kulakukan? Pelajarilah baik-baik pelajaranmu Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa menikmati nafas kehidupan Terima kasih, karena kau masih ingat berterima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa menikmati nafas kehidupan